Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita Dan kita sudah pilihkan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini Terima kasih ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kita ya Dan baik, Bismillahirrahmanirrahim Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah SWT untuk pertanyaan yang pertama Al-Usa Taufikur Rahman Ini pertanyaan dari Edendita Putri Cens Masya Allah ya digabung namanya disini ya Pertanyaan beliau adalah bagaimana cara meyakini hati bahwa rencana Allah itu lebih baik Karena terkadang rasa hati belum ikhlas menerima kenyataan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT Terima kasih jawabannya Ustaz Bagus banget pertanyaannya ya Baik silahkan guru Baik terima kasih Habib Ali Pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada Jadi ketika datang seseorang yang menjelma sebagai orang asing Berpakaian sangat putih, rambut sangat hitam Bahkan sahabat kaget karena seakan-akan dekat banget sama Rasulullah Duduk, begabung, langsung ngadu kaki Jadi kelihatan seperti akrab sekali Tapi sahabat gak tau ini siapa? Lantas berkata ya Muhammad akhbirni anil islam Akhbirni anil iman Nah disini Nabi jawab ketika ceritakan kepada aku tentang iman Nabi jawab diantaranya kan rukun iman yang enam Yang di akhir Kamu beriman kepada takdir Allah Baik yang baik maupun yang buruk Semuanya dari Allah Sahabat kaget Beliau yang nanya, beliau yang membenarkan Nah ternyata Rasulullah mengajarkan Begitu beliau pamitan Beliau adalah malaikat Jibril Yang mengajarkan tentang agama kita Nah itu yang pertama Buat orang beriman Untuk meyakini hati Jelas harus kita kuatkan lagi fondasi keimanan kita Yang kedua Setelah iman ini Makanya harus dipupuk Tidak cukup hanya beriman saja Kenapa? Karena kondisi iman ini Kata Rasulullah Untuk umatnya Yazid Wayankus Kadang naik Kadang turun Iman para malaikat La yazid Walayankus Tidak naik Tidak turun Stabil Iman para Nabi Para Rasul Yazid Walayankus Naik terus Tidak turun Nah iman kita Yazid Wayankus Kadang-kadang naik Kadang-kadang turun Nah untuk Menstabilkan iman Sehingga bisa terjadi ketetapan yang kurang enak menurut kita Oleh karenanya Mempupuk iman Allah memberikan solusi Di surat Ar-Rakdu ayat ke-28 Ala Bidzikrillahi Tatmain Nulkulu Ketahuilah oleh kamu Hanya dengan zikir kepada Allah Bisa menenangkan hati Nah diantaranya untuk menenangkan hati Yang utamanya Solat Jangan sampai ditinggalkan Jadi bahasanya Bip Kalau sudah Betul-betul ini Bisa istiqomah Apapun ketetapan yang terjadi Ya berpangku tangan Makan coklat Ya Berpangku tangan Bisa dilihat Naik kereta makan coklat Ketenangan yang kita dapat Ketika kita mendirikan solat Masya Allah Masya Allah Masya Allah Baik terima kasih Guru jawabannya Ini Masya Allah banget ya Memang kadang-kadang manusia ini susah banget untuk ikhlas ya Tapi disitulah Semakin kita teruji Insya Allah semakin tinggi Tingkatan keimanan kita ya Masya Allah Dan baik Kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua Mohon kesediaannya guruku yang dimulakan Allah SWT Al-Usa Abimaki Ini dari Tiara Latte Namanya ya Masya Allah ya Ustadz mau tanya dong Apakah benar sifat malu Merupakan ciri-ciri wanita soleha Ya Colek nih wanita soleha nih ya Terus kenapa ya Banyak perempuan Sekarang kurang malunya Masya Allah Silahkan Nabi Masya Allah Terima kasih Bang Ali Subhanallah Luar biasa Benar yang namanya Salah satu daripada ciri wanita soleha Itu memiliki rasa malu Memang rasa malu ini sangat baik ketika dimiliki oleh laki-laki Namun saat dimiliki oleh perempuan jauh lebih baik Kenapa Karena wanita yang memiliki rasa malu ini adalah menunjukkan daripada kesolehaannya Contoh saja Ingat perkataan yang namanya Siti Fatimah putri daripada Rasulullah SAW Beliau ini pernah berpesan kepada Asma binti Abu Bakar Apa pesannya Asma Saya tadi melihat ada jenazah wanita yang hanya dibungkus dengan kain kafan Lalu sedang berjalan Saya melihat bentuk tubuhnya itu nampak dengan kain kafan itu Maka lihat Bagaimana wanita soleha ini rasa malunya sampai memikirkan Kalau seandainya nanti jenazahnya seperti apa Nanti kalau jenazahku diangkat Tolong tutup diatasnya dengan dedaunan Atau dengan apa saja sehingga tidak nampak tubuhku Masya Allah Ini adalah menunjukkan wanita yang soleha ini berpikir Kalau seandainya nanti dirinya jenazahnya harus diapakan Ingat Siti Aisyah Ketika Rasulullah wapat dan dikuburkan bersama Dalam bersamaan yakni adalah di kamarku Di rumahku Aku datang dalam keadaan bebas Begitu Abu Bakar dikuburkan Aku pun tetap dalam keadaan bebas Karena dia mahrum Dia adalah suamiku dan ini adalah ayahku Tapi begitu Umar bin Khattab dikuburkan disana Aku tidak pernah datang ke tempat itu Kecuali aku menutup semua auratku Karena Umar bukan mahrum Masya Allah Segitunya rasa malu yang ada yang dimiliki oleh wanita yang soleha ini Luar biasa Jadi kalau dengan mengatakan kata-katanya Ciri wanita soleha itu memiliki rasa malu Iya lihat kenyataan yang ada demikian yang nampak Lalu pertanyaannya Kenapa banyak sekarang ini para wanita yang mungkin Punten Kurang rasa malunya Bahkan mengerikan sirna rasa malunya Kenapa masalahnya Punten-Puntan Penyebab dari wanita tidak memiliki rasa malu Apa yang diawali penyebabnya Punten Karena Kurang disiraminya Akhlaknya Dengan akhlak islami Yang diawali daripada didikan dasar Daripada orang tuanya Punten Bukan untuk apa-apa Maka orang tua bertanggung jawab bagaimana Untuk menyampaikan kepada putra-putri kita Khususnya dengan mengatakan bagaimana Islam mengangkat derajat wanita dengan setinggi-tingginya Islam bagaimana mengangkat derajat wanita seindah-indahnya Sehingga cek dalam kisah Nabi Musa Nabi Musa Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun Melihat kemadian Disitu ada dua wanita Yang mana dua wanita ini Tidak memberikan gembala kepada kambingnya Heran Kambing sudah kekeringan Kambing sudah kehausan Tapi tidak dikasih minum Pertanya Apa yang membuat engkau tidak dikasih minum Kepada kambing-kambing ini Jawabannya Persingkat Digawarkan oleh wanita itu Mengatakan Aku tidak akan pernah memberikan Kambing ini minuman Kenapa? Karena disitu banyak Para penggembala laki-laki Dan kambingku tidak akan dibawa ke sana Kalau kami berdesak-desakan disana Bisa dibayangkan Wanita ini tidak mau berdesak-desakan Walaupun untuk memberikan kepada ternaknya Kenapa? Sebelum para laki-laki itu pergi Baru akan datang Masya Allah Bagaimana wanita yang soleha ini memiliki rasa malu Berjumpa dengan bukan mahramnya saja Tidak Sekarang ini Na'utubillah Mungkin bisa Punten-punten Video call-an bukan dengan mahramnya Whatsapp-an bukan dengan mahramnya Hati-hati Anda telah membukakan pintu syetan di dalam hati Anda Dengan mengatakan demikian Setelah itu apa? Selesai Nabi Musa Akhirnya memberikan minuman kepada kambing itu Lalu Nabi Musa pun pergi begitu saja Tidak dengan mengatakan Alhamdulillah Saya sudah berikan minuman kepada kambing-kambing Anda Anda mau kasih apa? Tidak Tapi langsung pergi Sambil berdoakan sangat terkenal doanya Saat itu perempuan itu pulang Lalu datang lagi Diperintahkan oleh bapaknya Yakni adalah orang tua yang soleh Untuk memanggilnya Lihat dalam Al-Quran Apa? Tamshi ala stihya Masya Allah Perempuan itu berjalan dengan rasa malu yang tinggi Kata-katanya cuma dua Bapak aku memanggilmu Untuk memberikan Apa? Untuk memberikan Upah Dari apa yang telah kau kerjakan Silahkan Anda duluan Dan aku belakangan Punten Nabi Musa Tidak mau berjalan di belakang wanita Tapi di depannya Walaupun tidak tahu jalan Bagaimana caranya? Perempuan itu bawa batu Begitu belok kanan Dilemparkan batu ke kanan Begitu belak kiri Dilemparkan batu ke kiri Kenapa? Karena tidak Mahu Untuk Punten-punten Menghilangkan rasa malu yang ada di dalam hatinya Lihatlah Semakin indah wanita memiliki rasa malu Semakin tinggi derajat wanita itu dalam syariat Islam Wallahu'alam Masya Allah Terima kasih Abi Dan Ustaz Taufiqur Rahman ilmunya ya Aduh Jelas banget udah ya Mudah-mudahan kita jaga rasa malu di dalam diri kita Ya Masya Allah ya Jangan malu-maluin Masya Allah Dan baik Kita akan masuk seperti biasa ke segmen khusus ya Ngaji yuk nanti bersama guru kita Ustaz Munawir Ngajir Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Cahaya Hati Termegah sekaligus diikuti oleh laki-laki muslim terbanyak Dilansir dari buku berjudul Detik-detik jatuhnya Konstantinopel Ketangan Muslim Karya Roger Crowley Dalam buku tersebut diceritakan Kejadian solat jumat termegah sekaligus terbanyak ini Pernah terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1453 Ketika terjadinya penaklukan Konstantinopel Yang kala itu dipimpin oleh Sultan Mehmed II Atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih Berangkat dari Edirn dengan penuh kemegahan Bersama seluruh pasukannya Baik itu prajurit kavaleri Ataupun prajurit infanteri Muhammad Al-Fatih Memimpin langsung solat jumat termegah Dalam sejarah Islam itu Solat jumat termegah tersebut dilakukan Di jalan menuju Konstantinopel Dengan jemaah yang membentang Sepanjang 4 km dari pantai Marmara Hingga selat Golden Horn di utara Solat jumat itu pun dilakukan Di depan benteng Konstantinopel Dengan jarak 1,5 km Selama lebih dari seribu tahun Konstantinopel menjadi pusat dunia barat Sekaligus pertahanan Kristen terhadap Islam Kota ini juga tak pernah lepas Dari ancaman dan selalu muncul Setiap 40 tahun Namun Muhammad Al-Fatih Dengan bala tentaranya yang sangat besar Akhirnya berhasil melewati Tembok pertahanan kota Konstantinopel Berbekal persenjataan baru yang canggih Sebanyak 80 ribu pasukan muslim Mulai menyerang 8 ribu pasukan Kristen Di bawah kepemimpinan Konstantin ke-11 Kaisar Bizatium ke-57 Pada akhirnya Konstantinopel pun jatuh ke tangan umat muslim Penaklukan Konstantinopel yang dipimpin oleh Panglima muda berusia 23 tahun itu Membuktikan hadis nabi yang menyatakan Bahwa Konstantinopel nantinya akan jatuh ke tangan umat Islam Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam Pemimpin yang menaklukannya adalah sebaik-baiknya pemimpin Dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan Hadis Riwayat Ahmad